A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Raditu billahi rabba Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiyya wa rasula Rabbi zidni ilman Warazukni fahman Rabbi shrohli sodri wa yassirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Amin Ya baik Kaifahalukum? Jawabannya gimana? Kaifahalukum? Alhamdulillah Sa'ana bil khayr So'bahul khayr Wahlul So'bahun Sa'ib ayu wa'at falifat falibah Fi aja so'bah al-baqir Insya'Allah Panastamir Andi rosata Anit na'limi Dirosah Alugual al-robiya Wal'an Nahnu fi Alkitab asalis Filbab Al-Khomis Sekarang kita sudah berada di Buku 3 Di bab kelima Kita melanjutkan yang kemarin Masih ingat kemarin kita temanya tentang apa Deni masih ingat atau tidak Kemarin kita temanya sudah Berada di bab 5 Yang judulnya adalah Asdikoi Ma'a makna asdikoi Siapa yang tahu arti dari kata asdikoi Ada sulukomis asdikoi Ini pembelajaran kita pada pekan kemarin Siapa yang masih ingat Asdikoi Di sini ada anak-anak sedang Mengobrol atau sedang berdiskusi santai di halaman sekolah Posa katanya Siapa yang masih ingat Eza Nah ini asdikoi Artinya adalah Teman Temanku Ya teman-temanku Di sini di kosa katanya terdapat Tilmizun Tilmizun artinya adalah Murid laki-laki Lalu berikutnya Sodikun Siapa yang masih ingat sodikun apa Siapa yang masih ingat Kemarin ada Tilmizun Ada tilmizatun Sodikun Juga ada sodikotun Apa perbedaan Tilmizun Dan sodikun Lalu apa perbedaan Tilmizatun Dengan sodikotun Siapa yang bisa Silahkan Tilmizun dulu Kira-kira apa arti dari kata tilmizun Boleh dijawab Mikrofonnya boleh dihidupkan Siapa yang bisa Aisyah Ini coba tahu enggak arti kata tilmizun Atau Eza Atau Deni Apa makna tilmizun Murid laki-laki Ya betul Murid laki-laki Kalau sodikun Apa arti dari kata sodikun Sodikun artinya adalah Murid Murid Berem 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 Ya Murid Berem Berem Kalau sodikotun Sodikun adalah teman Berem 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 Apa arti dari kata zakiyun Masih ingat tidak zakiyun apa Siapa yang masih ingat Siapa yang masih ingat Apa arti dari kata zakiyun Siapa yang bisa Zakiyun adalah sifat Aisyah Aisyah Dini Siapa yang masih ingat Apa arti dari kata zakiyun Zakiyun artinya adalah Guru perempuan Apa Guru perempuan Guru perempuan Masih belum tepat Zakiyun Apa arti dari zakiyun Murid perempuan Murid perempuan Belum tepat juga Pintar Siapa yang tahu Pintar Ya betul Zakiyun artinya adalah Pintar Atau pandai Kalau zakiyatun Artinya adalah Apa bedanya Zakiyun dan zakiyah Zakiyun Pintar Untuk siapa Untuk Yang kategorinya Adalah Muzakar Kalau zakiyah Dia pintar juga sama Jadi ini artinya sama Zakiyun dan zakiyatun Artinya sama Hanya beda Peruntukan penggunaannya saja Kalau zakiyah Ini dia untuk Murid perempuan Atau untuk yang Perempuan Misalnya contoh Penggunaan zakiyah Tilmi zatun Zakiyatun Atau Sodikotun Zakiyatun Ini adalah Sama-sama Penggunaannya untuk Kategori Mu'anas Atau Perempuan Sampai sini Bisa dipahami Bisa dipahami Pahim Tum Kalau Sudah paham Kita lanjut Kalau belum Kita masih disini dulu Siapa yang Sudah paham Aisyah sudah Eza sudah paham Afwan ini Gusnul Fatimah Sudah paham Kita lanjut Berikutnya adalah Nasitun Kalau Nasitun Artinya apa Tadi Zakiyun Artinya adalah Pintar Atau pandai Kalau Nasitun Artinya adalah Siapa yang bisa Rajin 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 Kalau Sodikun Sodikun itu Cocoknya dengan Nasitun Atau dengan Nasitotun Siapa yang bisa Sodikun Nasitun Atau Iya betul Nasitun Sodikun Nasitun Teman yang Rajin Teman yang Rajin Dia Menyesuaikan Dengan Kategorinya Kalau sodikun Itu artinya Laki-laki Nasitun Juga sifat Untuk Laki-laki Kalau sodikotun Maka sifatnya Adalah Nasitotun Ya Baik Kita lanjutkan Nah yang kemarin Sudah kita bahas Juga ya Hazal Sodiki Ismu Ahmad Bedanya Kalau dia Laki-laki Menggunakannya Hazal Dan dia tidak Menggunakan Tamarbuto Hazal Sodiki Ismu Ahmad Kalau yang perempuan Dia menggunakan Hazihi Dan Akhirnya menggunakan Tamarbuto Menjadi Sodikoti Sodiki Sodikoti Ini adalah Perbedaan Untuk Penggunaan Muzakar Dan Mu'anas Berikutnya Silahkan Boleh Dicentang Kita coba Centang Murid Murid Teman Laki-laki Teman Laki-laki Sodikun Atau Sodikotun Ya betul Ini kesini Betul Berikutnya Yang kedua Untuk Perempuan Zakiun Atau Zakiyatun Ya betul Zakiyatun Lalu berikutnya Yang Ketiga Yang ketiga Laki-laki Laki-laki Nasyitun Atau Nasyitotun Ya betul Nasyitun Berikutnya Yang Kelima Untuk Perempuan Menggunakannya Haza Sodiki Atau Haza Sodikoti Untuk Perempuan Ya betul Hazi Sodikoti Lalu Berikutnya Yang Kenam Yang terakhir Manakah Yang betul Haza Solihun Atau Haza Solihun Yang betul Yang mana Hazi Khodi Ya betul Eza Hazi Khodi Jatun Kita lanjutkan Lagi Kita kursikan Dulu Perhatikan Pola Kalimat Di bawah Ini Lalu Ucapkan Kita lihat Ismuhu Kalau Penggunaan Ismuhu Dia berarti Petunjuknya Ditunjukkan Kepada Teman Laki-laki Atau Kategori Muzakar Kita lihat Disini Penggunaan Ismuhu Yang pertama Ismuhu Ahmad Ismuhu Ahmad Ahmad adalah Seorang Laki-laki Lalu Disini Ada Ismuhu Soleh 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 juga Seorang Laki-laki Lalu Berikutnya Ada Ismuhu Ibrahim Ibrahim Juga Seorang Laki-laki Lalu Berikutnya Ada Ismuhu Salim Salim Juga Seorang Laki-laki Jadi Ini Penggunaan Kata Ismuhu Untuk Murid Laki-laki Atau Untuk Orang Yang Kategorinya Adalah Muzakar Baik Kita Lanjutkan Haza Sodiki Siapa Yang Bisa Mengartikan Haza Sodiki Ismuhu Salim Silahkan Yang Bisa Mengartikan Ada Aisyah Ezzadini Atau Gusnul Fatimah Silahkan Yang Bisa Mengartikan Kebahasa Indonesia Haza Sodiki Ismuhu Salim Kira-kira Apa sih Artinya Dari Kata Haza Sodiki Namanya Salim Ini Ini Temanku Gimana Ini 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 Temanku Namanya Namanya Sa Salim Gitu Ya Lalu Berikutnya Haza Sodiki Ismuhu Halim Nah Ini Siapa Yang Bisa Juga Yang Berikutnya Siapa Yang Bisa Mengartikan Ke Bahasa Indonesia Haza Sodiki Ismuhu Halim Siapa Yang Bisa Mengartikan Haza Ini Sodiki Temanku Ismuhu Namanya Halim Nama Temannya Ya Sebaik Kita Lanjutkan Nah Sekarang Penggunaan Kata Ismuha Kalau Tadi Di atas Ismuhu Akhirannya Hu Untuk Laki-laki Kalau Yang kedua Di bawahnya Adalah Ismuha Ismuha Ini Untuk Perempuan H Artinya Kepada Mu'anas Yang Maknanya Adalah Untuk Perempuan Baik Sebagai Contoh Bisa Dilihat Ismuha Khodijah Apa Artinya Ismuha Khodijah Namanya Adalah Khodijah Khodijah Laki-laki Apa Perempuan Perempuan Iya Betul Perempuan Lalu Berikutnya Ini Ada Ismuha Solihah Ini Juga Sama Namanya Adalah Solihah Yang Mana Juga Seorang Perempuan Lalu Ada Lagi Ismuha Kholilah Kholilah Juga Perempuan Lalu Yang Terakhir Ada Ismuha Salimah Salimah Ini Juga Seorang Perempuan Jadi Perbedaan Ismuha Ismuha Digunakan Untuk Perempuan Sedangkan Ismuhu Digunakan Untuk Nama Laki-laki Baik Sampai Sini Fahim Tum Faham Faham Baik Sekarang Siapa Yang Bisa Mengertikan Kebahasa Indonesia Hadihi Sodikoti Ismuha Salimah Siapa Yang Bisa Mengertikan Kebahasa Indonesia Silahkan Apa Arti Dari Kata Hadihi Sodikoti Ismuha Salimah Siapa Yang Bisa Ini Temanku Namanya Salimah Baik Berikutnya Hadihi Sodikoti Ismuha Salimah Siapa Yang Bisa Mengubah Kedalam Bahasa Indonesia Hadihi Sodikoti Ismuha Soliha Siapa Yang Bisa Hadihi Artinya Adalah Ini Sodikoti Artinya Adalah Teman Perempuanku Ismuha Artinya Adalah Namanya Dan Soliha Adalah Nama Temannya Jadi Wanitaku Teman Perempuanku Namanya Adalah Soliha Daib Sampai Sini Bisa Dipahami Perbedaan Ismuha Dan Ismuhu Paham Paham Isha Paham Atau Siapa Ini Denny Paham Paham ya Ini mikrofonnya Pada Dimatikan Jadi Nggak Nggak Tahu Ada orangnya Pangga Paham Berikutnya Kita lanjutkan Hati Jumlah Kamafil Misal Contoh Sodiki Idris Ada Kata Sodiki Dan Ada Idris Lalu Kita disuruh Mengubah Menjadi Ditambahkan Sebelum Sodiki Ada Haza Sebelum Idris Ada Is Muhu Lalu berikutnya Ditambah Ahlan Ya Idris Kalau Kita Artikan Artikan Haza Sodiki Apa Artinya Haza Sodiki Tadi Siapa Yang Bisa Ini Adalah Teman Ini Adalah Temanku Namanya Namanya Siapa Namanya Idris Ahlan Ya Idris Selamat Datang Wahai Idris Lalu Berikutnya Ada Yang Kedua Ada Salim Kalau Kita Ubah Berarti Menjadi Haza Sodiki Ismuhu Salim Ahlan Ya Salim Lalu Berikutnya Ada Sodiki Dan Ada Hasan Kalau Kita Gabung Berarti Menjadi Haza Sodiki Ismuhu Hasan Ahlan Ahlan Hasan Lalu Berikutnya Ada Disini Sodiki Yusuf Kalau Digabungkan Berarti Menjadi Haza Sodiki Ismuhu Yusuf Ahlan Ya Yusuf Sampai Yang Terakhir Juga Sama Sampai Sodiki Dan Musa Berikutnya Ini Untuk Yang Perempuan Juga Sama Ya Perbedaannya Hanya Kalau Yang Laki-laki Menggunakan Hazihi Yang Perempuan Menggunakan Yang Laki-laki Menggunakan Haza Yang Perempuan Menggunakan Hazi Hazihi Kalau Yang Laki-laki Menggunakan Ismuhu Yang Perempuan Menggunakannya Ismuhu Kita Lanjut Nah Ini Kemarin Sudah Kita Baca Ya Boleh Boleh Kita Baca Lagi Boleh Ditudkan Mikrofon Ya Aisyah Deni Eza Dan Gusnul Fatimah Ini Silahkan Boleh Ditudkan Mikrofon Masing-masing Kita Baca Bersama Sama Assalamualaikum Ini Adalah Pengucapan Salam Lalu Jawabannya Wa'alaikum Salam Warahmatullah Ini Jawaban Dari Salam Kita Ikuti Bersama-sama Ya Man Haza Man Haza Haza Sodiki Silahkan Ismuhu Salim Ismuhu Salim Ahlan Ahlan Salim Ahlan Ya Salim Wa Man Hazihi Ya Halimah Man Hazihi Ya Halimah Hazihi Sodikoti Sodikoti Ismuhu Sofiyah Hiyat Hilmi Zatun Nasyitotun Hilmi Zatun Nasyitotun Ahlan Wasahlan Ya Sofiyah Ahlan Ya Sofiyah Ahlan Bika Ahlan Bika Kita Artikan Dulu Man Hazah Siapakah Ini Lalu Berikutnya Hazah Sodiki Ini Adalah Temanku Ismuhu Salim Namanya Salim Kuatil Mizun Zakyun Dia Adalah Murid Yang Pintar Ahlan Ya Salim Selamat Datang Wahai Salim Terus Kata Khalid Waman Hazihia Halimah Dan Siapakah Ini Wahai Halimah Terus Kata Halimah Hazi'i Sodikoti Ini Adalah Teman Perempuanku Kata Halimah Ismuhah Sofiyah Namanya Adalah Sofiyah Hiyatil Mizatun Nasyitotun Apa arti Tilmizatun Nasyitotun Siapa yang tahu Tilmizatun Nasyitotun Siapa yang tahu Artinya Tilmizatun Nasyitotun Artinya Adalah Murid Yang Murid Yang Rajin Lalu Berikutnya Ahlan Wasahlan Ya Sufiyah Selamat datang Wahai Sofiyah Ahlan Bika Selamat datang Kembali Ya Sekarang kita Coba review Kembali Dari Percakapan Yang tadi Sudah Kita Baca Ma Ismu Sodiki Holit Siapa Nama Temannya Holit Coba Dicari Jawabannya Disini Siapa Yang Bisa Siapa Nama Temannya Holit Siapa Yang Bisa Jawab Silahkan Boleh Boleh Didupkan Mikrofonnya Dan disebutkan Halim Temannya Holit Adalah Salim Ya Ismu Salim Nomor Satu Betul Nomor Dua Ma Ismu Sodikoti Halimah Nah Siapa Nama Temannya Halimah Silahkan Dicari Siapa Nama Temannya Halimah Siapa Yang Tahu Coba Dicari Siapa Nama Temannya Halimah Halimah Juga Sama Mempunyai Seorang Teman Siapa Namanya Boleh Dicek Salim Kan Kalau Salim Teman Berbicaranya Tapi Salimah Juga Membawa Teman Siapa Namanya Coba Dibaca Lagi Sofia Ya Betul Teman Salimah Namanya Adalah Sofia Ya Ismu Sofia Ini Coba Nomor Nomor Tiga Sekarang Hal Salim Til Mizun Zakiun Apakah Salim Murid yang Rajin Murid yang Pintar Apakah Salim Murid yang Pintar Jawabannya Apa Siapa Yang Tahu Jawabannya Naam Naam Apa Arti Dari Kata Naam Artinya Adalah Iya Iya Betul Iya Salim Adalah Anak Yang Pintar Nomor Tiga Betul Mana Salim Tadi Nah Ini Namanya Salim Buat Til Mizun Zakiun Ya Betul Ya Jawaban Nomor Tiga Lalu Yang Nomor Empat Hal Sofia Til Mizatun Nashi Totun Apakah Sofia Murid Yang Rajin Jawabannya Apa Naam Naam Juga Sama Apakah Sofia Murid Yang Rajin Jawabannya Naam Sofia Adalah Murid Yang Rajin Ya Jawabannya Dia Til Mizatun Rashid Berikutnya Nomor Lima Man Salim Siapakah Salim Siapa yang bisa Jawab nih Nomor Lima Silahkan Siapakah Salim 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 Tadi temannya Siapa ya Ya betul Siapakah Salim Maka Jawabannya Adalah Sodiku Holid Atau Temannya Holid Salim Adalah Temannya Holid Ya Baik Berikutnya Ayah Memberi Kata Memberi Tanda Ceklis Pada Kata Yang Yang Di Ucapkan Baik Sekarang Sekarang Silahkan Berikan Ceklis Pada Kata Yang Pada Ini Ucapkan Yang Saya Ucapkan Sodikun Silahkan Diberikan Tanda Ceklis Pada Kata Sodikun Silahkan Sudah Bisa Yang Mana Sodikun Ya Betul Baik Berikutnya Berikan Tanda Ceklis Pada Kata Man Hazah Ya Betul Man Hazah Berikutnya Berikan Tanda Ceklis Pada Kata Ismuhu Ahmad Ya Betul Berikutnya Berikan Tanda Ceklis Pada Kata Ini Teman Laki Lakiku Yang Mana Coba Ini Teman Laki Lakiku Bahasa Arabnya Apa Siapa yang Tahu Ini Teman Laki Lakiku Apa Bahasa Arabnya Siapa yang Tahu Ya Betul Siapa Itu Ya Betul Hazah Sodiki Oke Cukup Berikutnya Berikanlah Tanda Ceklis Pada Kata Murid Perempuan Yang Pintar Murid Perempuan Yang Pintar Mana Ya betul Ada di pojok kiri bawah Jawabannya Berikutnya Murid Laki Laki Yang Pintar Mana Ya betul Berikutnya Adalah Ini Murid Perempuan Murid Perempuan Ada Murid Perempuan Ada Juga Teman Perempuan Kalau Murid Perempuan Yang Mana Ini Yang Bawah Ya Ya betul Berikutnya Kita Lanjutkan Berikan Berikan Tanda Ceklis Pada Kata Yang Arti Dalam Bahasa Indonesianya Adalah Ini Teman Perempuan Bapak Ya betul Yang di Atas Ini Teman Perempuan Baik Kita Lanjutkan Bahasa Arabnya Namanya Adalah Kholilah Namanya Adalah Kholilah Yang Manakah Itu Ya betul Betul Lagi Oke Baik Cukup Kita Lanjutkan Oke Haza Sodiki Ismu Ahmad Watil Midun Nasitun Nah Ini Siapa Yang Bisa Mengartikan Kedalam Bahasa Indonesia Satu Kalimat Panjang Ini Haza Sodiki Ismu Ahmad Hu Watil Midun Nasitun Siapa Yang Bisa Mengartikan Coba Tadi kita Sudah Belajar Agak Panjang Dan Sekarang Coba Silahkan Yang Bisa Mengartikan Dari Kata Haza Sodiki Ismu Ahmad Hu Til Midun Nasitun Ini Teman Laki Lakiku Namanya Mufit Laki Yang Kajet Ya betul Masya Allah Ini Haza Sodiki Teman Laki Lakiku Ismu Ahmad Namanya Ahmad Kuwa Tilmizun Dia adalah Seorang Murid Tilmizun Nasitun Dia adalah Seorang Murid Laki-laki Yang Nasit Nasit Artinya Adalah Rajin Sampai Sini Ada yang Mau Ditanyakan Atau Fahimtum Sudah Paham Kalau Padini Bilang Fahimtum Maka Jawabannya Adalah Fahim Fahimna Fahimna Fahimtum Ini ada satu lagi Tadribat Tapi insya Allah Kita akan Lanjutkan di Pekan Depan Alhamdulillah Kita sudah Melaksanakan Pembelajaran Pada pagi hari ini Di Buku 3 Materinya Adalah Asdikoi Sekali lagi Coba Apa arti Dari kata Asdikoi Asdikoi Artinya Apakah Ini adalah Judul Kita Asdikoi Asdikoi Artinya Adalah Teman 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 Temanku Ya Jadi Materi Kita Sekarang Nama Babnya Adalah Teman Temanku Oke Kalau tidak Ada lagi Yang Mau Ditanyakan Kita Akhiri Bersama Pembelajaran Pada pagi hari ini Dengan Bersama Membaca Hamdallah Dan Doa Kafaratul Majlis Alhamdulillah Hirofil Alamin Doa Kafaratul Majlis Barang-barang Subhanakallahumma Wabihamdika Asyadu Allah Ilaha Ila Anta Astagfiruka Wa Atubu Ilai Daib Syukron Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Silahkan Silahkan Pada ini izin live Baik Iya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati